Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Aura Gizela. Pemkot dan Pasar memiliki tiga perumda yang masing-masing punya bidang tugas yang sangat strategis dalam mengwujudkan pelayanan kepada masyarakat. Tiga perumda itu yakni perumda Pasar Sewakaderma, perumda air minum Tirta Sewakaderma, dan perumda bukti Praja Sewakaderma. Ketiga perumda ini diharapkan bekerja sesuai dengan jalur on the track agar terhindar dari kasus hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala mengharapkan hal itu usai penanatanganan kesepakatan bersama antara kejari dengan tiga perumda di kantor wali kota Denpasar. Yuliana Sagala mengatakan dengan penanatanganan kerjasama ini bukan berarti menghapuskan proses hukum bila di kemudian hari ada pelanggaran hukum. Namun dengan jalinan kerjasama ini pihaknya memberikan pendampingan serta pendapat hukum legal opinion terhadap kegiatan yang dilakukan masing-masing perumda. Dengan pendampingan yang dilakukan kejaksaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pihaknya tidak berharap adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan masing-masing perumda. Namun jika kemudian ada perbuatan melanggar hukum, pihaknya tetap akan melakukan proses. Selama ini pihaknya sudah melakukan pendampingan untuk beberapa kegiatan. Bahkan dari hasil pengamatan selama ini, pihaknya masih melihat ketiga perumda yang ada di Denpasar ini masih berjalan sesuai dengan jalur yang ada. Di rut perumda, air minum Tita Sewaka Dharma, Ide Bagus Gede Arsana menyambut baik penandatanganan kerjasama ini. Sebab selama ini pihaknya sudah melakukan kerjasama dalam beberapa kegiatan baik untuk meminta pendapat hukum ataupun pendampingan hukum. Asmara Putra, Bali Pos, melaporkan. Untuk mencugah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan TKM wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga carek serta wajib menghindari kerumbunan. Dengan penerapan perilaku TKM, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV, at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.